Halo Shalom semuanya, apa kabar? Saya Yeripati Nasarani Bersyukur bisa berjumpa dan menyapa teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada Sekalipun dalam ibadah online atau Zoom meeting yang kita lakukan Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita Saya berdoa sementara kita mendengar firman Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru Dan saya berdoa kita menemukan sebuah inspirasi yang datang dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini Itu sebabnya sebelum kita mulai, saya ajak kita mempersiapkan diri kita Dan saya mengajak semua kita satu hati di dalam doa Mari tundukkan kepala dan mari kita berdoa Dimanapun kami berada, engkau menyertai setiap kehidupan kami Kami percaya firmanmu menuntun setiap langkah kami ke tempat-tempat yang terbaik Yang memang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami Kami tahu ada anugerah yang turun atas kami Waktu kami dengar firman Tuhan, kami bangkit jadi orang-orang hebat di kemudian hari Bagi kemuliaan namamu Urapi setiap kami, tolong kami Agar kami boleh mengerti setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati setiap kami Buka hati kami, terima anugerah yang datang daripada Tuhan Kami percaya, kami menerimanya, dan kami diberkati Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa kami Dan ucapan syukur kami Haleluya Mari bersama-sama kita katakan Amin, puji Tuhan Shalom, sekali lagi perkenalkan Nama saya Yeri Pati Nasarani Teman-teman, saya melayani di gereja El Shaddai Injil Sepenuh Saya memimpin juga sebuah yayasan Yang bernama Yayasan Rani Pati Nasarani Saya sudah berkeluarga Punya anak satu, usia lima tahun Bernama Mieko Dan senang sekali bisa menyapa Saya berharap kita bisa belajar sesuatu dan menerima sesuatu pada hari ini Sehingga kita boleh menjalin kehidupan kita sehari-hari Nah saudara, saya ingin memulai dengan ini Bulan Agustus Seperti tema di kebanyakan tempat ya Banyak gereja atau pelayanan mulai mengambil sebuah tema Yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus Yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia Ya, jadi tiba-tiba banyak pelayanan yang Mengangkat tema-tema nasionalisme Lalu mengibarkan kembali semangat kebangsaan Jadi saya berharap di awal pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Agar kita tidak mencintai Indonesia hanya pas bulan Agustus aja Atau November, karena ada 10 November Atau Oktober, ada 28 Oktober Saya berharap kita ini mencintai Indonesia Karena kita mengizinkan bangsa ini lahir di hati kita setiap hari Saudara, kalau Tuhan izinkan setiap kita lahir di Indonesia Di tanah Nusantara ini Artinya Tuhan juga punya rencana atas setiap kita Atas bangsa ini Itu sebabnya kita perlu berdoa buat bangsa ini Bukan hanya pas 17 Agustus aja Atau di bulan Agustus aja Kita mesti benar-benar taruh hati Tuhan Di dalam hati kita Dan kita yang lahir di Indonesia Wajib melahirkan Indonesia di dalam hati kita Saya ingin mengajak kita lihat Masmur 87 ayat yang ke-6 Dikatakan seperti ini Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa Ini dilahirkan di sana Sela Jadi setiap bangsa itu dilahirkan Tuhan Termasuk Indonesia Jadi kelahiran satu bangsa Itu di dalam kedaulatan Tuhan Yang sempurna Untuk apa Tuhan melahirkan satu bangsa Termasuk Indonesia di dalamnya Supaya ketika bangsa ini lahir Lalu lahirlah juga Orang-orang yang akan lahir Sebagai bangsa ini Jadi Tuhan melahirkan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 Supaya saudara dan saya lahir Di bangsa ini Kenapa Tuhan izinkan kita lahir di bangsa ini Supaya kita juga melahirkan bangsa Indonesia Di dalam hati kita Saudara Sangat penting untuk kita sadari bahwa Selama kita ikut Tuhan Dan tinggal di Indonesia Sebagai warga negara Indonesia Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan juga melahirkan Indonesia Di dalam hati kita Maka kita tidak akan menemukan Sebuah destiny ilahi Yang memang dirancangkan atas kita Dalam kedaulatannya Yang sempurna Itu sebabnya Saya mengajak Kita Untuk belajar Mencintai Sesuatu yang gak populer Di Anak muda kebanyakan Dimanapun dia berada bahwa Mencintai Indonesia Jatuh cinta pada Indonesia Mengambil hati untuk Indonesia Berkontribusi pada Indonesia Itu merupakan Sebuah langkah Dimana kita menghormati Dan mencintai Tuhan Nanti saya akan jelaskan Saudara Bahwa penting banget Supaya kita Mengasihi Dan mencintai Indonesia Saudara Indonesia Memiliki sebuah Dasar negara Yaitu Pancasila Dia bukan pilar Dia Dasar Pondasi negara Dan kita sama-sama tahu Bangsa Indonesia ini Mengenal satu kalimat Yang berkata Bineka tunggal ika Artinya Di dalam bangsa ini Ada begitu banyak Keberagaman Perbedaan Dan Beragam Macem hal Suku Kaum Ras Bangsa Bahasa Ya Dan itu sebabnya Waktu kita Waktu kita Lahir di tanah ini Maka Dalam perjalanan kita Bersama Tuhan Tuhan Pasti juga Akan mendorong kita Atau mengajar kita Untuk Mencintai Indonesia Saudara Kenapa Saya ulang-ulang Dari awal Mencintai Indonesia Merupakan Satu hal Yang sangat Urgent Yang sangat Penting Yang sangat Gak boleh hilang Di hati anak muda Atau anak Tuhan Atau siapapun yang Mengaku Mengasih dan mengenal Tuhan Kalau saudara cinta Tuhan Gak cinta Indonesia Ada yang salah Dari apa yang saudara Yakini Kalau saudara Cinta Tuhan Lalu hatimu tidak Terpesona Hatimu tidak bergetar Ketika berbicara Soal Indonesia Maka ada yang salah Dalam Pemahaman saudara Ya Kenapa Perhatikan baik-baik Ketika saudara Mencintai Tuhan Maka ada Satu nilai Yang tidak Boleh saudara gagal Ini nilai Yang tidak Boleh Orang gagal Ketika Seseorang Memutuskan Mencintai Tuhan Dengan segenap Hati Akal budi Dan kekuatannya Apa itu saudara Ketika saudara Mencintai Tuhan Saudara harus Belajar Mencintai Apa yang Tuhan cintai Soal dengar baik Saya yakin Siapapun yang ikut Pertemuan online ini Adalah orang yang Mengenal Dan mencintai Tuhan Siapa yang cinta Tuhan Semua pasti cinta Tuhan Amin Karena kita cinta Tuhan Makanya kita Ikut Ibadah pada hari ini Lalu Bagaimana Ekspresi Tertinggi Ketika kita Mencintai Tuhan Ekspresi tertinggi Ketika kita Mencintai Tuhan Perhatikan baik-baik Please Perhatikan baik-baik Karena banyak Anak Tuhan Kehilangan Poin berharga Dan penting ini Ketika kita Mencintai Tuhan Maka kita harus Belajar Mencintai Apa yang Tuhan Cintai Saya ulangi Ketika kita Mencintai Dan mengasihi Tuhan Maka Kita Harus Belajar Mencintai Apa yang Tuhan Cintai Saudara Mari kita belajar Soal cinta Pada saat ini Kalau saudara Cinta Seseorang Saudara Harus Belajar Mencintai Apa yang Orang Yang saudara Suka Atau saudara Cinta Cintai Kalau one day Anda punya Suami Maka sebagai Seorang istri Kamu harus Belajar Mencintai Apa yang Suami Cintai Soalnya gak bisa Gak bisa Buang standar Ini Kalau saudara Ingin menikah Dan memiliki Seorang Istri Maka Saudara Pun harus Belajar Mencintai Apa yang Istri Cintai Gitu Harga Matinya Gak boleh Ditawar Ya Karena Apa Karena ketika Kita mencintai Objek Yang Dicintai Oleh Orang Yang kita Cintai Maka Disitulah Sebenarnya Kita mengalami Sebuah Perubahan Signifikan Yang dasyat Ajaib Dan luar biasa Saya kasih contoh Saya kasih contoh Saya sudah menikah Dan punya anak satu Dan istri saya Itu Paling Tidak suka Karena saya suaminya Ya jelas Saya tahu Istri saya itu Paling tidak suka Sama yang namanya Ondel-ondel Kata ya Seni Betawi Yang Populer Entah Entah Gimana Kalau istri saya Lihat Ondel-ondel Itu Panik Lalu Rasa Rasa Gak sukanya Itu tinggi Sekali Lalu Berkali-kali Saya Harus puter Jalan jauh Supaya Tidak Berpapasan Dengan Yang namanya Ondel-ondel Mendengar Suara musiknya Melihat Ondel-ondelnya Apalagi Dan Istri saya Selalu Berjuang Dan berusaha Supaya Kalau bisa Jangan Sampai Ketemu Atau Berpapasan Sama Yang namanya Ondel-ondel Ada yang kayak gitu Saudara Teman-teman Ada Lalu Satu saat Kami menikah Dia tidak berubah Lalu kami punya Anak Namanya Mieko Mieko bertumbuh Sampai Mieko Kira-kira Umur 3 tahun Lalu muncullah Apa yang Mieko suka Dan apa yang Mieko gak suka Lalu Ternyata Ternyata Mieko Anak saya Anak kami berdua Itu menyukai Ondel-ondel Bahkan Sangat 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 Suka Dengan Ondel-ondel Dia sangat Terpesona Dengan Ondel-ondel Dia kalau lihat Ondel-ondel itu Happinya Minta ampun Bisa dikejar Sekalipun Dipalak Abis itu Bisa Dipegang-pegang Tangannya Pokoknya Anak saya Sangat Suka Dengan Ondel-ondel Ondel-ondel Istri saya Sayang Sama Anaknya Lalu Istri saya Karena dia sayang Dia mulai belajar Mencintai Apa yang Anaknya cintai Apa itu Ondel-ondel Dan soalnya Hari ini Apa yang terjadi Dia berubah Dia suka Ondel-ondel Tidak ada yang doain Tidak ada yang tumpang tangan Tidak ada yang kasih firman Ketika dia bergerak Mencintai Apa yang Tuhan Apa yang Anaknya cintai Dia berubah Soalnya Bagaimana Banyak orang Tidak berubah Banyak orang Tidak berubah Saya ulangi Banyak orang Tidak berubah Kenapa Karena dia hanya Mau sampai Mencintai Tuhan Dia tidak Mau Masuk Lebih dalam Sampai Kepada Satu level Mencintai Apa Yang Tuhan Cintai Salah Satu Yang ada Di hatinya Tuhan Yang Sangat Tuhan Cintai Adalah Indonesia Soalnya Tidak bisa Buang Soalnya Tidak bisa Pungkiri Satu saat Yesus Tanya Sama Petrus Apakah Kau Mengasih Aku Ya Tuhan Aku Mengasih Tiga Kali Apakah Engkau Mengasih Aku Ya Tuhan Aku Mengasih Aku Lalu Jawab Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba Dombaku Artinya Kalau Saudara Cinta Tuhan Saudara Harus Belajar Mencintai Indonesia Saudara Harus Belajar Mencintai Secara General Saudara Harus Mencintai Semua Suku Bangsa Saudara Harus Mencintai Semua Agama Ras Dan Golongan Saudara Harus Belajar Tidak Rasis Dan Tidak Mencintai Pesan Sederhana Buat Teman Teman Muda Belajarlah Mencintai Bukan Hanya Orang 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 Yang Seagama Dengan Kita Orang 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 Yang Segereja Dengan Kita Orang Orang Yang Sedoktrin Dan Sekomsel Dengan Kita Orang Orang Yang Serohani Dengan Kita Belajarlah Juga Mencintai Orang Orang Yang Berbeda Dengan Kita Saudara Satu Kali Paulus Memasuki Kota Korintus Dia Bilang Sama Jemaat Korintus Kamu Masih Anak Anak Duniawi Manusia Duniawi Masih Anak Anak Masih Memerlukan Susu Bukan Makanan Keras Kenapa Karena Kamu Di antara Kamu Masih Ada Persilisihan Dan Iri Hati Lalu Ini Kata Dia Kamu Hidup Dalam Pengelompokan Kamu Berkata Aku Kelompok Apolos Aku Kelompok Paulus Aku Kelompok Yesus Saudara Dengar Baik Baik Dengar Baik Baik Kalau Saudara Ikut Tuhan Tapi Yang Tapi Dalam Kehidupan Hari-hari Engkau Cuma Bisa Nge Geng Akrab Dengan Orang-orang Yang Segeng Aja Pulang Gereja Ngumpul Yang Nge Geng Itu Terus Gak Mau Bergaul Gak Mau Bersosialisasi Eksklusif Tanpa Mau Belajar Mencintai Yang Berbeda Maka Saudara Kekanak Anakan Karena Anak Anak Begitu Jadi Saudara gak mungkin cinta Indonesia Kalau saudara eksklusif Saudara hanya mau main yang sama aja Saudara hanya mau main sama yang sejendri aja Saudara hanya mau main sama yang sedoktrin aja Bukan berarti kompromi Tapi bukan berarti Kita menghalangi Membuat tembok Sehingga kita gak bisa Bergaul dengan orang-orang Sebangsa Dan setanah air Atau sebabnya firman Tuhan menolong setiap kita Supaya kita belajar Mencintai Apa Yang Tuhan Cintai Belajarlah Mencintai Indonesia Belajarlah Mencintai Bukan hanya orang Kristen aja Belajarlah Untuk mengasihi Kelompok-kelompok Yang berbeda dengan kita Belajarlah Untuk Memberkati Kelompok-kelompok Yang memang beda Sudah denger baik Kalau saudara ikut Tuhan hari ini Lalu hati dan pikiranmu Sekalikan ini diajarkan Atau diwariskan Tapi kalau hati dan pikiranmu Rasis Ada yang salah Dalam pengenalanmu akan Tuhan Sudara Istri saya Namanya Stephanie Dia Berasal dari keluarga Tionghoa Chinese Asli Saya papa Orang Ambon Mama orang Manado Menjelang menikah Menjelang menikah Saya bawa istri saya Ke keluarga besar saya Calon istri saya Waktu itu Belum menikah Lalu keluarga saya bilang Semua Bagus ya Memperbaiki keturunan Tapi ketika saya Yang dibawa Ke keluarga istri saya Maka betapa Kagetnya saya Keluarga yang mulai berkata Lu gila ya C Mau nikah sama Fankui model gitu Tiko tau itu Ya denger baik Kalau kamu rasis Bertobat Kamu gak mungkin bisa jadi berkat Buat banyak orang Kalau Kamu Rasis Gak bisa Kalau kamu eksklusif Kalau kamu Hidup hanya untuk Kelompok Dan golonganmu sendiri Kau kehilangan Sebuah kemampuan Untuk Berinteraksi Dalam beberapa Perumpamaan Yang Yesus sampaikan Teman-teman Salah satunya Salah satunya adalah Perumpamaan tentang Seseorang yang menanam Lalu tumbuhlah gandum Lalu ketika seorang itu tidur Muncullah orang lain Yang menanam benih ilalang Lalu Gandum dan ilalang Bertumbuh bersama Seketika dan spontan Murid-murid berkata Guru Haruskah kami memotong Lalu Yesus berkata Jangan Biarkanlah Mereka Bertumbuh Bersama Salah denger baik Saya mau mulai masuk Pada poin yang penting Bertumbuh Itu Bersama Bertumbuh Itu bersama Bersama Yang dimaksud adalah Bukan bersama Dengan orang-orang Yang Sama Aja Bersama Bukan arti Carilah orang yang Satu Warna Anak bola Anak bola Anak drama Korea Anak drama Korea Anak musik Anak musik Gitu kan Ya Anak Apa lagi Anak pelayanan Anak pelayanan Yang rohani banget Gaulnya Yang rohani banget Yang setengah rohani Gaulnya Yang setengah rohani Yang gak rohani Gaulnya Yang gak rohani Kita kadang membangun Sebuah persahabatan Sejendri Sama Nah Kita butuh Tuhan Supaya dalam interaksi Kehidupan kita sehari-hari Kita tidak terkungkung Hanya Bergaul Dengan orang-orang Yang sama Makanya banyak orang Sulit bertumbuh Ke arah yang baik Ke arah yang lebih benar Kenapa? Karena di dalam Perjalanan kehidupannya Dia tidak mengizinkan Dirinya bertumbuh Dengan hal-hal Atau Orang-orang Yang berbeda Dengan Dirinya Sendiri Saya berdoa pada hari ini Dimanapun sodara berada Dimanapun sodara Berpijak saat ini Saya berdoa Kasih Tuhan Anugerah Tuhan Memampukan kita Untuk menolong Bahkan orang-orang Yang sangat sulit Untuk ditolong Orang-orang yang sangat sulit Untuk dijangkau Saya percaya Kita ini semua Punya Sebuah Kemampuan Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk Membangun hubungan Bahkan dengan orang-orang yang sangat ekstrim Sekalipun Sodara Kalau sodara mungkin Ngintip-ngintip di Youtube Saya Buat satu konten Bekerja sama dengan Majelis Lucu Indonesia Konten menarik Namanya Domba Tersesat Nah di dalam konten itu Saya berpartner Berpartner dengan seorang yang Murtad Meninggalkan Yesus Lalu memutuskan Menjadi seorang agnostik Dan Di konten tersebut Saya tandem dengan dia Artinya Sebagai seorang hamba Tuhan Apakah tetap mampu bersahabat Dengan orang-orang yang pernah Kenal Tuhan Lalu meninggalkan Tuhan Ya Bagaimana itu bisa terjadi? Harus bisa terjadi Kita harus bisa berinteraksi Dengan orang-orang Yang mungkin Yang mungkin sangat membuat kita Tidak nyaman Sangat membuat kita Tidak Tidak enak hati kita Itu sebabnya Kembali lagi Kita harus belajar Berdoa untuk Sejahteraan Indonesia Bukan untuk Kepentingan pribadi Tapi untuk Kepentingan Indonesia Jadi saudara Tidak mungkin Berkata bahwa Maaf Memberkati Indonesia Bukan panggilan saya Panggilan saya adalah Melayani di gereja Multimedia Sekolah Minggu Tim musik Tim misi Tidak Tidak Itu bukan panggilan saya Saya punya kabar baik hari ini Kita tidak Tidak pernah Diutus Hanya Untuk Kalangan Kita Sendiri Seorang punya Kemampuan Jadi berkat Untuk siapapun Orang-orang yang Paling berbeda Dengan kita Saudara Jujur Ini adalah hal Hal yang Yang sulit Kita menemukan Teladannya Saya berdoa hari ini Biarlah orang-orang Di bawah kita Suatu saat Menemukan itu Menjadi teladan Ada di dalam Batin kita Dimana kita Melangkah Menjadi berkat Buat banyak orang Menginspirasi Banyak orang Ribuan orang Diberkati Ini yang membuat Suatu saat kita akan Berdiri di geris depan Pergerakan Tuhan Yang dasyat Dan luar biasa Melakukan perkara-perkara Ajaib Perkara-perkara besar Bagi Kemuliaan Namanya Jadi hari ini Dimanapun Saudara Berada Saya berdoa Tuhan pakai Saudara Tuhan pakai Hati Tuhan pakai Pikiran Saudara Tuhan pakai Hidup Saudara Untuk bisa Memberkati Begitu banyak orang Di generasi Saudara Saya berdoa Tangannya Menuntun kita Hatinya Membuat kita Jatuh hati Pada Indonesia Saya kadang Bingung Banyak anak muda Sekarang Belajar di luar negeri Lalu pulang Petatang Petanteng Dari luar negeri Lalu berkata Indonesia bisa Bayar gue berapa Mereka melihat Indonesia Sebelah mata Gue males Mereka melihat orang Indo Orang Indo Begitu banget Orang Indo Hei lu orang Indo Banyak yang Suka lupa Kalau dia juga Orang Indonesia Please Cintai Indonesia Cintai Setiap Sendi-sendi Bangsa ini Cintai Bangsa ini Cintai dengan Segenap hati Berkontribusilah Untuk Bangsa ini Karena saudara tau bahwa Bangsa ini Ada di hatinya Tuhan Siapa yang bergerak Mencintai Bangsa ini Saya percaya Kayak istri saya Dia mengalami Sebuah perubahan Yang dasyat Dan luar biasa Bukan karena Kita baik Tapi karena Tuhan baik Mari Jangan jago Kandang Jadilah Berkat Jadilah Mucisat Jadilah Jawaban Doa Jadilah Hal besar Untuk orang lain Bahkan Sekalipun Saudara Belum Mengalaminya Jadilah Hal itu Sendiri Yang saudara Harapkan Bagi Orang lain Amin Mari kita Tundukan kepala Tuhan terima kasih Pakai kami Sebagai alat Yang sempurna Kami serahkan Segenap hidup kami Kedalam tangan Dalam nama Tuhan Yesus Kami alaskan Setiap doa Dan ucapan Cikgu kami Haleluya Amin Puji Tuhan semua Tuhan Yesus Memberkati Saya Yeri Pati Nasarani Undur diri Thank you God bless you Amin